Intro Asap hitam terlihat membumbun tinggi di atas gedung baru milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis PB Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kota Palopo, Sulawesi Selatan Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, Senin 7 Januari 2019 pagi tadi Kebakaran terjadi saat para pekerja bangunan mulai membenahi bagian dalam gedung yang sudah memasuki tahap finishing Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti Namun, dugaan sementara kebakaran gedung yang menggunakan anggaran hingga Rp22 miliar ini terjadi akibat koresletin listrik atau hubungan arus pendek listrik Untuk memadamkan api, Dinas Pemadang Kebakaran atau Damkar Kota Palopo menurunkan 8 unit mobil pemadang kebakaran ke lokasi Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena pada saat kejadian seluruh pekerja bangunan dapat segera menyelamatkan diri Untuk memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan sebagian besar atap gedung kampus IIN Kota Palopo ini Pihak kepolisian Polsek Warah Utara Kota Palopo masih melakukan penyelidikan Jadi, kejadian ini diperkirakan jam 8 lewat 45 menit Karena saat itu sekitar jam 9 anggota saya di Polsek itu melihat adanya asap yang naik ke atas Sehingga anggota saya itu langsung turun di TKP Ini gedung apa ini Pak? Ini gedung yang terbakar, ini adalah gedung VBIIN Palopo yang sementara dalam tahap pembangunan Terima kasih telah menonton!